Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan membuat kue kering lagi Ini bisa buat tambahan koleksi kue kering yang paling mudah dan enak ya rasanya Disini aku siapkan wadah yang agak besar Kemudian aku akan pakai 1 butir kuning telur Kalau misalkan mau bikin agak banyak itu bisa ditambahkan ya Ini kita ambil kuningnya aja Taruh disini Ini yang putih kita sisipkan dulu ya Kemudian aku akan tambahkan disini 3 sendok makan susu kental manis Sendok makan saya seperti ini ya Mungkin kita kocok sampai tercampur rata semuanya Ini kalau suka manis bisa ditambahkan sekitar 1 sendok makan gula ya Tapi kalau nggak suka manis begini aja udah cukup Jadinya seperti ini Kemudian kita tambahkan sekitar 8 sendok makan tepung maizena Aku pakai ini ya Konstat Kalau misalkan masih kelempekan bisa ditambahkan lagi tepungnya ya nanti Ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata Dan bisa dibentuk adonan Ini bisa buat cemilan yang enak Atau isian toples Kalau mau lebih enak Lebih mudah Ini kita tambahkan sedikit vanili Sekitar setengah sendok teh ya Kita aduk tata lagi Bisa diaduk menggunakan tangan Supaya lebih cepat Tangan harus bersih ya Kemudian kita aduk-aduk Pokoknya kalau kelempekan itu bisa ditambahkan tepungnya lagi Karena ukuran telur itu nggak sama Ada yang telur itu sedang ada yang gede ya Kuningnya Jadi kalau misalkan kelempekan tambahkan tepung Kita aduk sampai rata semuanya Tercampur Penyet aja seperti ini Ini kalau mau bikin banyak Tinggal tambahkan komposisinya Misalkan pakai 2 telur, 3 telur Terus dikalikan juga tepungnya Terus dikalikan juga susunya ya Karena ini bikinnya gampang banget Dan semuanya pasti bisa Ini bisa buat isian toples lebaran Dan juga rasanya tuh enak banget Ini udah tercampur rata Seperti ini Aku akan bagi separoh Kalau misalkan suka yang warna coklat Bisa dikasih pasta coklat Atau suka warna pandan Bisa dikasih pasta pandan ya Aku akan pisahkan separoh seperti ini Kemudian aku tambahkan sedikit pasta pandan Sedikit aja ya Setiap atas gitu Seperti itu Kalau misalkan suka warnanya coklat atau pink Bisa ditambahkan warna itu ya Kemudian kita aduk lagi sampai rata Sampai semuanya tercampur Sampai semuanya tercampur Setelah tercampur rata Seperti ini Kita sisihkan dagu Kemudian disini aku siapkan tuh teflon Seperti ini Ini kita cetak dulu yang warna ini ya Yang warna metral Kita ambil secuil segini Terus kita bulatkan Kalau gak punya teflon Bisa pakai wajan biasa ya Ini aku bulatkan seperti ini Kita taruh disini ya Sekalian Ambil secuil-secuil aja Kemudian bentuk bulatan Gedenya seberapa Itu atur aja Serah selera Kalau aku sih cuma segini-gini aja Tapi sebisa mungkin dibikin yang sama ya Jadi biar serah si gedenya Seperti itu Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Ini bikinnya gampang banget Dan rasanya tuh enak Ini kalau yang biasa beli di toko itu Pasti tahu ya rasanya seperti apa Ini udah selesai semuanya Tinggal secuil ini Kemudian kita bikin yang hijau Yang hijau ini juga kita ambil Seguil-seguil aja Kemudian kita bulatkan Sama sama tadi ya Tuh seperti ini Kita taruh sini Itu seterusnya sampai semuanya selesai Setelah selesai semuanya Kemudian kita panggang Dengan api kecil aja ya Ini aku gunakan api kecil aja Untuk memanggang Aku menggunakan api segitu aja Kalau pengen tahu apinya seberapa ya Seperti itu Kita panggang selama kurang lebih 15 menit Atau sampai keras Kalau atasnya dipegang itu udah keras Itu berarti udah matang Ini kita tutup ya Bisa menggunakan wajan biasa yang ada tutupnya Tapi panasin dulu wajannya Karena biasanya tuh wajannya Kalau nggak panas dulu itu lengket Ini aku tutup Ini aku pakai apinya kecil banget Jadi udah jalan sekitar 12 menit ya Nah ini udah matang Sepertinya tuh udah kaku Seperti itu Ada yang agak nantel-nantel Udah matang Tuh yang kecil ini udah matang tuh Bawahnya seperti ini Saya matikan apinya Kemudian kita angkat Ini kita panggangnya sekitar 15 menit Tapi sesuaikan dengan api masing-masing ya Kayaknya kalau atasnya ini udah kaku Seperti ini berarti udah matang Ini kita bisa matikan Kemudian kita angkat Dan kita sajikan Ini aku akan Taruh ke sini Masukkan matang Bisa juga Itu bawahnya tuh seperti ini ya Ini bisa juga Kalau sudah agak dingin Bisa taruh di topless Buat jajanan ya Bikinnya gampang Dan rasanya juga enak Panas banget masih Jadi aku taruh sini dulu Nanti setelah agak dingin Bisa taruh topless itu Bawahnya seperti ini Atasnya seperti ini Karena ini gak pake pengembang Gak pake pengawet Mungkin cuma tahan sekitar 1 mingguan ya Kecuali kalau pake pengawet Makanan atau pengembang Itu bisa awet agak lama Ini aku akan coba makan 1 ya Bismillahirrahmanirrahim Ini aku ambil satu Ini bolakannya Ini atasnya Tuh seperti ini ya Isinya Kita coba makan Bismillahirrahmanirrahim Rasanya tuh manis Gurih Enak banget jemilan Aku akan habisin makannya Selamat mencoba Jangan balik subscribe dan share ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa